Setelah dilantik secara resmi pada beberapa waktu lalu di Jakarta oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai Sekretaris Daerah Definitif Provinsi Papua, Dancai Julian Vlasi kini telah kembali ke tanah Papua untuk menjalankan tugasnya. Sebelum menjalankan tugasnya, sebagai sekda tentu diewali dengan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak, terutama dengan gubernur dan wakil gubernur Papua. Pada saat melakukan koordinasi tentu membutuhkan waktu, sebab itu kepastiannya untuk berkantor belum bisa dipastikan waktunya. Tetapi dirinya bersedia melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar ini. Dalam kesempatannya, Dancai Julian Vlasi mengatakan dirinya telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di Provinsi Papua. Ia juga menambahkan dirinya akan bekerja sama dengan semua komponen masyarakat untuk bangun Papua serta dirinya berkomitmen akan tetap menjalankan roda pemerintahan demi menjaga dan mengamankan kebijakan negara di tanah Papua ini. Saya tetap bekerja sama dengan semua komponen. Tidak ada perbedaan-perbedaan untuk bangun Papua. Sekali lagi tidak ada perbedaan-perbedaan untuk kita bangun Papua. Berikut adalah pemerintahan ini segera kita jalankan. Selanjutnya anggota DPR RI William Wandik juga menambahkan pelantikan sekda definitif Papua oleh Kemendagri adalah sah dan dirinya meminta untuk semua komponen masyarakat di Papua agar dapat menerima danca sebagai salah satu putra terbaik Papua yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk sekretaris daerah di Provinsi Papua. Dan kami hadir di sini mewakili lembaga parlimen pusat dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggeran pemerintah di tanah Papua dan juga mewakili tokoh dan masyarakat ada pengundungan tengah. Dan kami senang bangga atas kehadiran Bapak dan Cik Julian Vlasi sebagai sekda definitif Provinsi Papua hari ini disambut oleh semua elemen masyarakat Nusantara Setanah Papua. Sementara itu di tempat yang sama Bupati Tolikara Usman Gewanimbo yang juga mewakili seluruh Bupati Pegunungan Tengah Papua menyampaikan dukungannya kepada sekda definitif dalam kinerja ke depannya. Menerima Pak Julian Vlasi sebagai sekda Papua sesuai dengan penyampaian Bapak Gubernur Papua bahwa menerima sekda Vlasi untuk menjalankan tugas sebagai sekda Papua. Kedatangan sekda definitif di Bandara Sentani disambut dengan penuh kemeriahan oleh warga Papua. Dukungan pun berdatangan lewat sejumlah spanduk dan pamflet yang dibetangkan di halaman ruangan VIP Bandara Sentani. Dari Kabupaten Jayapura Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.